Sudarlun sehari pasca kejadian kebakaran rumah milik Sayuti dan Hamka warga Kampungkung, Kecamatan Pegasing Aceh Tengah hanya tinggal tersisa puing-puing yang berserakan. Rumah berkonstruksi papan milik Hamka rata dengan tanah dan satu unit sepeda motor hanya tinggal rangka setelah diamuk si jago merah pada Jumat 9 November 2019 malam sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Hal serupa juga terlihat di rumah korban lainnya milik Sayuti. Kedua rumah korban kebakaran itu tidak bisa lagi ditempati sehingga pemiliknya harus mengungsi. Sabtu 10 November 2019 pagi, beberapa warga, sanak keluarga korban berdatangan ke lokasi untuk melihat kebakaran tersebut. Untuk meringankan beban korban musibah, Bupati Aceh Tengah Sabela Abu Bakar mengantarkan bantuan masa panik berupa sejumlah kebutuhan bahan pokok, beberapa lembar triplek serta ada juga sacada dan pakaian wanita. Seluruh yang ada di dalam rumah itu tidak bisa saya selamatkan. Kira-kira apa saja itu Pak? Saya tidak berada di rumah itu. Semalam Pak di mana Pak? Kebetulan meninjau lakihan didong di rumah sana. Sama kepala kudayaan. Mungkin bisa dirincikan Pak, apa-apa saja yang terbakar di dalam rumah tadi malam Pak? Lemari, Honda, surat-surat berharga. Kira-kira diperkirakan berapa kerugian yang Pak Bapak diri? Sama, mungkin sekitar besar rumah itu 8x16. Semua isi-isinya Pak ya? Ya, jadi tak seringnya pendak. Ya, besar saya Pak. Tapi keluarga dalam keadaan sehat Pak, tidak ada yang terluka atau apa? Kios sekitar 2,5x3 di depannya. Selain dari 8x16. Dari Takengon, Mahyadi, Serambion TV Terima kasih telah menonton!